Selamat datang pemirsa Selamat berjumpa kembali di channel kami Di channel Kingdom Theory Pada kali ini kita akan membahas tentang Air susu dibalas air tuba Dimana Kesultanan Aceh Negara Daulat yang pertama kali Mengakui kemerdekaan Belanda dari Spanyol Tapi sebelum dimulai Terlebih dahulu ada baiknya Ketik like, subscribe, notifikasi Serta tinggalkan komen Demi kelangsungan channel Kingdom Theory ini Kesultanan Aceh adalah negara berdaulat Yang pertama kali mengakui Kemerdekaan Belanda dari Spanyol Pada akhir abad ke-16 Sampai awal abad ke-17 Belanda membebaskan diri dari penjajahan Spanyol Pangeran Maurice memproklamirkan berdirinya Republik Belanda Yang berdeka dan berdaulat dari Spanyol Akibatnya rakyat Belanda melakukan peperangan yang lama Terhadap kekuasaan Spanyol Sebagai negara imperialis terbesar saat itu Saat itu negara-negara di Eropa belum berani mengakui kemerdekaan Belanda Karena takut pada kekuasaan Spanyol Maka Pangeran Maurice selaku ketua dari Republik Belanda yang baru didirikan Mencari teman dan dukungan kebagian lain di dunia Khususnya di Asia Republik Belanda mengambil keputusan mengadakan hubungan diplomatik Dengan Kesultanan Aceh Darussalam Untuk melaksanakan keputusan tersebut Pangeran Maurice mengirimkan sebuah delegasi Yang dipimpin oleh komisaris negara Gerard DeRoy Dan laksamana Lorenz Biker Dengan empat buah kapal Yaitu Zelandia Middleburg Langhebrachet Dan Desone Mereka berangkat menuju Aceh Pada tanggal 29 Januari 1601 Dan tiba pada tanggal 23 Agustus 1601 Masehi Delegasi Gerard DeRoy Membawa sepucuk surat dari Kepala Republik Belanda Pangeran Maurice Yang maksudnya bahwa Republik Belanda yang baru ingin bersahabat dengan Kesultanan Aceh Darussalam Isi surat Pangeran Maurice kepada Sultan Aceh Pada waktu itu yaitu Sultan Alaidin Riayat Shah Saidil Mukamil Yang berkuasa pada tahun 1589-1604 Masehi Dibicarakan oleh Sultan dalam sidang Dewan Kerajaan Kemudian memutuskan antara lain Menerima baik keinginan Pangeran Maurice Sebagai Kepala Republik Belanda Untuk mengadakan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Belanda Mengakui Republik Belanda Sebagai negara yang berdeka dan berdaulat penuh Mengirimkan sebuah delegasi ke Belanda Sebagai balasan kunjungan Delegasi Aceh dipimpin Tengku Abdul Hamid Seorang ulama dan negarawan terkenal Laksamana Sri Muhammad Seorang perwira tinggi Angkatan Laut yang berpengalaman Mir Hasan seorang diplomat Dan negarawan pada wizarah Badrul Muluk Atau Departemen Luar Negeri Kesultanan Aceh Leonard Werner alias Pusku Camis Keturunan Luxembourg sebagai juru bahasa Dan sejumlah perwira serta prajurit Angkatan Laut Dalam perjalanan menuju Belanda Kapal Belanda yang membawa delegasi Aceh Dicegat oleh kapal Portugis Sanjabu Sehingga terjadi pertempuran laut Dimana prajurit dan perwira Aceh terlibat dalam pertempuran ini Kapal Sanjabu dapat dikalahkan Dan barang-barang di dalamnya dirampas dan dibawa ke Belanda Pada 20 Juli 1602 Masehi Kapal Belanda tiba dengan selamat di Zeeland Pada saat delegasi Aceh tiba di Belanda Pangeran Mauri sedang berada di markas perangnya Di sebuah kampung bernama Greta Menurut Dr. Wab dalam bukunya Het Gesan Shab van der Suli Pada batu nisan Abdul Hamid tertulis Yang artinya disini dimakamkan Abdul Hamid Kepala delegasi dari Sultan Aleydin Riayat Shah Putusan untuk menuhi yang mulia Pangeran Mauri Dengan kapal Zew yang telah merampas kapal perang Portugis Tutup usia 71 tahun meninggal di tahun 1602 Masehi Selama setelah selesai masa berkabung Atas meninggalnya Tengku Abdul Hamid Pada tanggal 1 September 1602 Delegasi Aceh dipimpin Laksamana Sri Muhammad Menghadap Pangeran Mauri di markasnya Dalam kesempatan tersebut Ketua delegasi Aceh Menyerahkan surat kepada Pangeran Mauri Yaitu surat kepercayaan Dan surat pengakuan Aceh terhadap Republik Belanda Juga disampaikan dengan hikmat Pikisan-pikisan dari Sultan Aleydin Riayat Shah Saidil Mukamil Upacara penerimaan delegasi Aceh Diadakan dengan hikmat dan meriah Setelah selesai pembicaraan resmi Dengan Pangeran Mauri Kepada delegasi Aceh Dipengarikan hasil-hasil perang Menghadapkan Spanyol Juga meninjaukan kota-kota Dan kampung-kampung di Belanda Menurut catatan sejarah Aceh merupakan negara berdaulat pertama di dunia Yang mengakui kemerdekaan Belanda Yang baru lahir secara de facto dan de jure Tahun 1872 Sewaktu kerajaan Belanda Mengadakan persiapan menyerang Kesultanan Aceh Darussalam Dalam surat-surat kepada Raja Belanda Multatuli Pernah mengingatkan kembali Peristiwa pengakuan Aceh Kepada Republik Belanda Bahkan Multatuli berbicara Dalam sebuah rapat di West Baden Ditegaskannya Ketika Belanda Memperjuangkan kemerdekaan Dari Spanyol Kerajaan Aceh lah yang pertama Mengakui Belanda Sebagai satu bangsa yang merdeka Rupanya Madu dibalas dengan tuba Terima kasih Ini disadur dari tulisan Oleh Tengku Putih Yang beredar di Medsos Terima kasih atas perhatiannya pemirsa Jangan lupa Sebelum berakhir Ketik Like Subscribe Serta tombol notifikasi Dan juga tinggalkan komen Bila ada Komen yang Akan disampaikan Demi Kelangsungan dari Channel Kingdom Theory ini Terima kasih See you on my next video Terima kasih